Buat kamu yang pake Instagram, tentu kamu tau bahwa Instagram itu juga ada cerita yang boleh dibilang dibalik dari itu yang negatif juga ada. Ya, salah satunya adalah penipuan. Nah, jadi apa aja sih sebenarnya penipuan yang marah di Instagram dan sebetulnya biar kita tau dan tentunya bisa menghindari itu, itulah yang kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Multitrady, tempat kita belajar bersama tentang pemasaran melalui media sosial dan sesuai dengan topik kita tadi. Jadi kita bicara tentang sebetulnya ada tujuh penipuan, jenis penipuan yang marah banget di Instagram dan sebetulnya kita harus tau itu agar kita bisa minimal bisa paham tentang penipuan seperti apa. Dan kita bisa menghindari hal itu, sehingga kita bisa terlihat dari penipuan. Karena memang di Instagram cukup marah gitu ya, penipuan-penipuan yang terjadi di Instagram, terutama bentuknya kayak hack atau penipuan dalam bentuk yang bisa negatif lah. Ya, nggak ada penipuan yang positif gitu ya, penipuan negatif banget. Dan apa aja itu, sebenarnya saya udah pernah bahas juga di dalam konten Instagram, jadi kalian bisa lihat juga di account saya, yang at by Niko Jelius, jenis penipuan yang marah di Instagram. Dan ini berdatangan bukan dari saya tentunya, dari Instagram sendiri berdasarkan survei, melalui banyak pengalaman di Instagram itu sendiri gitu ya. Apa aja gitu ya, jadi sebetulnya aspek ini kayaknya jadi konsentrasi dari Instagram juga di sekitar Februari ya, Februari 2020 yang lalu. Di mana ada notifikasi security notice yang mana Instagram juga ngasih tau bahwa Instagram itu tidak pernah akan ngirim yang namanya direct message gitu ya, tentang account atau password Anda untuk segala macam gitu ya. Jadi ini yang jadi aspek tertentu. Nah, hal ini ada informasi juga dari Instagram. Pertama adalah penipuan yang berkodok cinta. Jadi ini suatu yang, ya saya nggak tau sih, Anda pernah dapat apa nggak, saya jujur pribadi nggak pernah dapat gitu ya. Jadi pada dasarnya dia adalah orang yang akan berpura-pura gitu ya, sudah cerai, atau jadi janda gitu ya, sedang dalam tekanan tertentu. Kemudian, ya biasa gitu ya, entah dita duit lah, dan lain-lain, dan ya seperti itu. Itu ya, Anda tahu ceritanya seperti apa ya pada umumnya. Kemudian juga ada penipuan undian yang saya yakin, nah ini banyak banget. Saya pribadi juga dapat banyak gitu ya. Jadi penipuan yang banyak banget di Indonesia, entah itu dalam bentuk kayak Anda harus bayar dulu untuk kayak nebus barangnya, agar bisa dikirim, dan lain-lain. Intinya adalah penipuan dalam modus undian. Itu juga rame banget di Instagram. Nggak cuma di Instagram, saya yakin di SMS banyak gitu ya. Di WA juga banyak, bahkan telpon juga ada gitu ya. Jadi Anda harus berhati-hati bahwa Instagram tidak pernah posting hal-hal seperti itu. Kemudian berikutnya adalah penipuan dalam bentuk pinjaman. Saya pribadi memang juga beberapa kali pernah dapat gitu ya, penipuan dalam bentuk pinjaman. Nggak cuma di Instagram juga gitu ya, di SMS juga sering dapat, WhatsApp juga sering dapat. Jadi Anda harus juga berhati-hati gitu ya, karena Instagram juga mengatakan atau mengindikasikan bahwa penipuan dari sini itu cukup marak di Instagram sendiri. Kemudian juga penipuan investasi falsu yang ini saya pribadi pernah dapat itu lama banget gitu ya. Tapi basisnya biasanya di email. Biasanya tipiknya gini, ada beberapa macam, kayak semacam cash flipping atau ponzi dan lain-lain gitu ya, atau biasanya kayak orang-orang luar negeri yang seakan-akan kayak punya cerita di belakangnya bahwa dia ada peninggalan warisan dan lain-lain, kayak ingin didiversifikasi dan lain-lain. Ya, itunya biasanya terutama nih, terutama kalau misalnya di account Instagram Anda itu ada tombol email biasanya. Karena biasanya dia akan ngirimin cerita tersebut dalam bentuk email. Di DM saya pribadi sih jarang temuin gitu ya, tetapi pada dasarnya Anda kadang-kadang bisa juga ketemu hal-hal seperti itu. Jadi, apapun bentuknya dalam bentuk investasi palsu itu di Instagram juga cukup ramai gitu ya. Jadi, biasanya Anda akan dijanjiin duit cepat lah dalam tanah petik seperti itu ya. Itu juga Anda harus berhati-hati dalam prosesnya. Kemudian juga penipuan dalam bentuk lawan kerja gitu ya. Lawan kerja juga hati-hati karena di Instagram juga cukup ramai. Biasanya kalau dia mengatasnamakan institusi pemerintahan, ini yang cukup banyak terjadi di Instagram ya. Jadi, kayak ada tanda pengenalan pemerintahan tertentu, kemudian ada website-website yang tidak menggunakan security notice dan lain-lain. Jadi, ya cukup banyak hal seperti ini Anda juga harus hati-hati karena banyak juga relevansinya kayak peminjaman duit gitu ya, platform pinjam uang secara online yang ilegal dan lain-lain. Jadi, intinya kayak ya Anda mungkin bisa kebayang gitu ya. Kemudian penipuan kartu kredit juga kadang-kadang sering juga terjadi. Walaupun memang di Indonesia agak kurang gitu ya, mengingat memang pengguna kartu kredit di Indonesia itu memang nggak besar ya. Baru sekitar 2% orang Indonesia yang pakai kartu kredit. Jadi, memang nggak terlalu banyak juga. Tapi saya yakin Anda juga sering mendengar bahwa banyak pencurahan kartu kredit, identitas kartu kredit yang dipakai untuk disalahgunakan gitu ya. Dan Instagram juga salah satu tempat yang memang cukup ramai juga dipakai untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Hal yang Anda harus Anda pahami terkait dengan kartu kredit adalah digit di belakangnya itu yang harus Anda hati-hati ya. Kemudian yang juga rame banget di Instagram adalah penipuan bentuk phishing. Di mana phishing itu pencurian data saat Anda, ini yang paling sering saya temukan di Instagram sendiri termasuk saya hampir tiap hari gitu ya ditanya sama orang, apakah ini benar dari Instagram? Biasanya phishing itu dalam bentuk si Instagram, ada akun yang mengatasnamakan Instagram dan Anda di DM bahwa Anda melanggar aturan copyright tertentu. Sehingga Anda harus claim tertentu gitu ya, claim tertentu dengan cara klik link tertentu, Anda minta login, nah itu adalah link phishing biasanya. Link phishing itu data Anda gitu ya, saat Anda login itu direkam sama website tersebut, kemudian Anda bisa hack akun Anda. Nah, untuk bisa menghindari ini, pastikan Anda juga menginstall namanya security di Instagram Anda dengan two-factor authentication. Anda bisa lihat di video-video lain, saya pernah juga share kepada Anda ya, terkait dengan cara mengamankan akun Instagram Anda. Pastikan lakukan itu, karena minimal Anda mengurangi kemungkinan akun Anda itu di-hack sama orang gitu ya. Kurang lebih sebetulnya itu ada 6, boleh dibilang 7 gitu ya, Anda bisa juga sekali lagi baca-baca di sini ya, walaupun di sini saya state-nya ada 8, karena yang satunya itu benar-benar sudah jarang banget sih di Indonesia gitu ya. Jadi sekali lagi Anda bisa browsing-browsing gitu ya, silahkan lihat sendiri, Anda bisa baca-baca sendiri lagi tentang penipuan seperti ini, dan kalau memang menurut Anda cukup banyak penipuan yang mungkin Anda juga punya pengalaman tertentu, saya sangat senang banget kalau teman-teman bisa share di bawah juga, karena saat Anda share, tentunya buat orang yang sedang baca-baca atau menonton video ini, tentunya bisa jadi manfaat sekali, karena ya selain dari kita sharing, kita bisa saling memberikan manfaat sama satu lain dari pengalaman tertentu gitu ya. Anyway, kurang lebih itu isi dari video kali ini gitu ya, pastikan Anda juga subscribe di channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita, yang terbaru gitu ya semuanya, termasuk video-video pemasaran terbaru gitu ya, dan kalau memang Anda punya request tertentu juga boleh tuliskan di komentar, kita akan senang banget kalau Anda tuliskan di komentar, dan punya idea tertentu yang bisa kita buat, dan kurang lebih itu isi dari video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video yang lain. selamat menikmati.